Halo-halo guys, di tengah keramean ini, saya memulai vlog kita hari ini guys, di Pecinan alias Jalan Besar-besar. Ini tepat pada saat menjelang hari puasanya. Nanti malam itu ada terawai pertama, besok kita puasa. Nah, karena mengikuti yang ditentukan, yang difasilitasi oleh pemerintah, ormas-ormas Islam yang menentukan hari puasanya dengan menggunakan sistem rutyah, itu difasilitasi pemerintah. Dan ternyata hasilnya secara penglihatan, rutyah, itu hari besok. Sedangkan yang menurut penentuan puasanya, menurut sistem perhitungan, itu hari ini sudah puasa ini. Ini mbak, penumpang saya ini sedang puasa. Karena beliau lebih cocok dengan penentuan hari puasa melalui perhitungan. Itu guys, ini saya sengaja lewat kemacetan. Supaya terasa ini kenang-kenangan di 2024. Jelang puasa. Ini kemacetannya terasa. Kemacetan ini salah satu sumbangnya adalah keluar masuknya kendaraan dari area partir. yang menyumbang, salah satu penyumbang kemacetannya. Terlalu juga lampu setopan. Ini mau ngacet-ngap pokok kan ini ya jenengi. Apa jenengi? Jelang puasa ilu guys. Jadi ya rotok-rotok ngacet-ngap pokok. Oke guys. Ada yang beli kursi plastik buat dayo. Buat dayonya di hari raya nanti. Supaya dayonya bisa lunggu. Beli kursi plastik. Ini pecinan wetan ya. Di sini kemacetannya terjadi karena keluar masuknya kendaraan dari area partir. Juga lampu setopan abang. Lampu barco. Bukan karena orang yang jualan kerupuk. Yang jualan kerupuk itu sepeda motor tapi lebarnya pan. Koyok kerautu. Koyok kerupuk. Koyok kerupuk. Nanti kalau pas tak selip tak. Ini tak colongnya. Tak colongnya apa. Balik balik. 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 Ayo. 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 Ini perapatan ya. Ini jalan besar-besar. Taruh lurus. Jalan Jainal Sakso atau ke Balen. Kanan kiri jalan. Apa namanya? RI. Laksaman. Laksamana Marta Dinata. RI. RI itu singkatan dari Lali ya. Lali ya. Lali ya. RI Laksamanan Marta Dinata. Oke guys. Kita gaskan. Kita gaskan. Pasang kebalannya kok. Kalau mau ancar ini. Ada apa? Ini tanda-tanda kalau dicukam nanti situ. Macet. Langganannya mbaknya. Bandangan mbak E. Banyak bandangan. Yang di depan kita adalah. Anu. Mbak Yuni sama mbak Yati. Berada di perabatan cukam antara Jalan Muarto, Jainal Sakso, Jalan Kebalenetan, dan Jalan Insinyur Duwanda alias berjubat kemacetan. Untung anak masih sih ngatur-ngatur lalu lintas lalu. Tidak ya. Waduh. Macet guys. Ini ada dampaknya yang menggunakan Scoopy. Dan Pak G. Junet. Pengatur lalu lintas. Supel lantas. Di Jalan Muarto menjelang 10 meter sebelum apa namanya jembatan itu ada korong-korong yang sedang diperbaiki. Semoga nanti di hari raya ini sudah selesai ini guys. Kita tetap lewat ini ya guys ya. Oke kas kita hentikan sampai di sini ya. Sampai jumpa. Sampai di Jalan Muarto menjelang sentra potong rambut atau ya seputar kuburan oleh apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.